Hari pertama Idul Adha, Global Kurban mulai mengimplementasikan ribuan hewan kurban amanah dari para dermawan. Serentak di berbagai negara dan di berbagai provinsi di Indonesia. Penyembelihan dilakukan tim Global Kurban, khusus di wilayah Jabodetabek, Global Kurban ACT menyiapkan ratusan ribu paket daging sapi untuk dibagikan ke warga yang paling membutuhkan. Dengan mengandalkan Humanity Bikers ACT, di hari pertama Idul Kurban ini, ACT telah mendistribusikan ratusan paket berisi daging di wilayah Bogor dan sekitarnya. Daging kurban ini didistribusikan lengkap dengan paket beras, diantarkan langsung ke rumah-rumah warga yang telah terverifikasi dalam data Humanity Car Line. Mayoritas merupakan warga prasejahtera terdampak pandemi COVID-19. Saya ajak masyarakat untuk berantusias karena masyarakat Indonesia saat ini sangat membutuhkan bantuan kita bagi yang mampu untuk berkontribusi di dalam Global Kurban. Target dari Global Kurban sendiri untuk daerah Jabodetabek, kita akan mendistribusikan kurang lebih ada 100 ribu daging kurban untuk diberikan kepada penerima manfaat. Tidak hanya itu Mbak Ginda, tapi kita akan juga memberikan beras. Jadi kayak paket gitu, sekarang ada dagingnya, daging kurang lebih dengan berat 1,5 kg atau 2 kg, kita pakai dengan rapi, terus kita berikan juga beras seberat 5 kg. Daging telah disembeli dari rumah pemotongan hewan. Daging lalu dikemas dan dikelola secara profesional di Central Kitchen milik ACT di wilayah Gadok, Kecamatan Megamendung, Bogor. Di Central Kitchen ACT ini, daging dijaga kualitasnya agar sampai ke penerima manfaat dalam keadaan segar dan higienis. Mempunyai kapasitas penyimpanan kurang lebih 5 sampai 10 ton. Jadi kita punya 2 cool storage, masing-masing bisa menampung atau bisa menyimpan 5 ton dengan kondisi suhu yang bagus. Sehingga daging masih berkualitas yang bagus di saat distribusi, walaupun distribusinya sampai kurang lebih waktu yang diperlukan 2 atau 3 jam ke depan. Daging dibekukan menggunakan freezer yang mampu menampung daging hingga 5 ton. Selanjutnya daging dikirim ke pick-up point menggunakan mobil berpendingin khusus untuk kemudian diantarkan menggunakan Humanity Bikers ACT. Hingga beberapa hari ke depan, ACT akan terus melakukan pendistribusian daging kurban ke rumah-rumah warga yang paling membutuhkan. Warga yang jarang merasakan gizi dari daging kurban, bahkan tak pernah sama sekali merasakan daging karena tak mampu menebusnya. Salah satunya Ibu Weni, penerima manfaat yang terdata di sistem ACT. Hari ini Ibu Weni menerima paket beras dan daging kurban sekaligus. Ibu Weni bercerita, pandemi membuat dirinya benar-benar terpuruk. Ia merasakan pahitnya di PHK. Ia terkadang mendapatkan bantuan dari tetangganya untuk melanjutkan hidup, agar tak sampai kelaparan. Ibu Weni bercerita, pandemi membuat dirinya benar-benar terpuruk. Gak apa aja, gak muluk-muluk. Yang penting mau makan. Kemarin, semalam day atau? Semalam mah ada, kadang dikasih tetangga. Kalau lagi gak masak ya, ada aja sih. Dari Bogor, Jawa Barat, Dina Mardani, Akbar Cutong melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih.